Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cara pengecekan transistor tip 3055 dan 2955 nah ini lho ya Nah transistor ini berada pada kit superaktif ini lho ini kitnya rusak yaitu dan gejala ketika dinyalakan dengung keras nah itu hal-hal seperti itu umumnya berhubungan dengan transistor ini mati dulur ya Nah seperti itu juga bisa juga nanti setelah dicek ini dicek drippernya tapi kali ini saya akan berbagi untuk para pemula saja lho yang sudah para master mohon koreksinya saja nah untuk tip 3055 dan 2955 ini adalah pasangannya lho riah PNP dan NPN ke disini saya akan menggunakan alat ukur yaitu dengan tang Ampere dulu ya saya lebih suka menggunakan tang Ampere ini karena langsung dengan buzzernya lho ya nah ini sebentar lho nah ini coba akan saya kasih cahaya dulu nah ini jadi kalau menggunakan tang Ampere yang tidak mempunyai tang Ampere bisa menggunakan multi tester seperti ini lho riah atau multi analog bisa tetapi disini saya akan mencontohkan dengan multi digital jadi otor untuk multi digital selektornya saya dipindah ke lambang dioda dulu ya Nah itu dan ini pun sama lho riah lambang dioda dan buzzer dulu ya nah itu oke akan saya cari posisi yang aman dulu nah ini untuk pemula saja lho riah sila ulur ya ntar nah seperti itu nah oke kita awali dengan tip 355 dulu ya nah ini untuk probe untuk tip 355 kaki pertama atau basis ini kita kasih pro B hitam dulu ya kita kasih pro B hitam dulu lho riah nah seperti itu atau dibolak-balik jika tidak nyala lho riah tidak mengeluarkan display nah coba kita balik lho riah nah untuk tip 355 pada multi tester digital atau tang Ampere anggap saja di multi tester digital ya karena ada display nya untuk probe merah itu diletakkan di kaki basis nah itu harus ada nominal yang tertera dulu riah kita coba ke kaki emitter nya nah ini secara teori masih bagus dulur tetapi ini harus kita balik ke emitter yang problem merah ini dulur ya dan yang hitam ke kolektor harus tidak ada nilai nah ini tidak ada nilai berarti ini bisa dikatakan transistornya bagus transistornya bagus oke yang satu lagi nitip 355 juga kita tester nah itu ada nilai dulur ya nah untuk emitternya juga ada nilai lalu kita balik nilai lalu tidak ada nilai 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 Niah bisa dipastikan baik Hai ke untuk selanjutnya yaitu tip 2955 lor lorah nah kita balik Multi tester nya yang hitam di kaki basis dulu ya hai Hai nah itu juga ada nilai untuk ke emitter juga ada nilai lalu kita balik lagi lor nah seperti ini nah tidak ada nilai berarti ini bisa dipastikan baik dulu lor ya nah oke untuk tip 295 yang satu ini belum kita cek kita tes disini nah kalau yang ini lor sudah shot lor ya bulak balik pun sudah shot nah ini ini berarti bisa dikatakan rusak dulur ya nah ini jadi sudah terhubung inilah enaknya saya memakai tang ampere ini dulur ya jadi langsung otomatis bunyi dulur ya nah itu nah hanya seperti itu saja dulur pengecekan untuk transistor tip 3055 dan 2955 kalau kedepannya sudah mengerti sebetulnya tidak ada pedoman untuk probe merah dan probe hitam dulur ya tinggal di lihat saja mana yang mengeluarkan display seperti ini contoh ini tidak bisa kita balikkan seperti ini dulur ya nah seperti itu nah jika menemukan kasus yang ini tadi 2955 mati berarti dikit spek reaktif ini juga untuk jalur tip 2955 perlu kita cek terutama drippernya ya nah mungkin untuk perbaikannya saya buat di video selanjutnya lor untuk kali ini hanya itunya saja dulur ya hanya transistor finalnya karena gejalanya dengung dulur ya dengung keras ya oke lor atas segala kesalahan mohon di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh